Selamat menikmati mundur lagi apakah mereka lupa cara stand konsentrasi 8 putaran wow ajat sule kemudian bayu aditya rudy trijaya dedet dantar dan kemudian ada irba nokta vianus oh yoki antika apa yang terjadi dengan yoki antika disana apakah bisa kembali melintas bersama arisa aditya butakan saksikan bagaimana pergerakan dari ajat sule karawak rudy trijaya bayu aditya dedet dantar dan kemudian irfan musik yang berada di urutannya yang keempat sementara apa yang terjadi ada sedikit masalah pada kuda pacu dari ajat sule sempat berada di posisi yang pertama namanya ajat sule harus terhenti dan kembali melintas dengan posisi terbaiknya yang saat ini sudah tergeser oleh rudy trijaya saudara-saudara sekalian apakah rudy trijaya ke-89 ke-89 bapu untuk tetap berpaham di posisi yang pertama dan kemudian perjalanan bebek dua tak satu dengan satu dua lima sisi standar khusus x-radar di mana rudy trijaya ke-89 yang kali ini pasti terus melintas dengan kecepatan yang cukup baik dan kemudian bayu aditya deden gantar dan juga ada irevat ausi rudy trijaya bayu aditya irvat ausi dan kemudian dimasa alex nur alam 171 dari aditya 12 redi jiper irvat burek dan nampak oh apa yang terjadi dengan bapak kabut darodat dua bapak irvat ausi kenapanya sedikit terburu-buru sedana tentunya disisa lima putaran apakah ruby trijaya ruby trijaya apakah ruby trijaya atau bayu aditya saudara-saudara sekalian bayu aditya kemudian kemudian aditya di bas zing irvat usi dan masih ruby trijaya jantar 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 kali ini berada di urutan yang ketiga jantar jantar saudara-saudara sekalian pergerakan pergerakan jantar dan kemudian dimas irvan usi rinawe jihal alex nur alam dan juga sudah irvan dureke saudara-saudara cera aditya rony pingwin masih ruby trijaya berada di posisi yang terbaik di sisa tiga putaran terakhir apakah ruby trijaya masih terus bertahan di posisi yang terbaik dan kali ini ada nama bayu aditya terus mencoba memberikan tekanan dana dimanakah bayu aditya akan menggeser keberadaan ruby trijaya lagi-lagi titungan yang ketiga ruby trijaya kembali tergeser oleh bayu aditya bayu aditya kembali tergeser dan sementara deden gantar mencoba kembali merapatkan dirinya di urutan yang ketiga terakhir khasih SMD rapido kayu aditya dan kemudian Rodi Trijaya Bebet Gantar di Masdi Irfan Oze Rinaldjah Berada di urutan yang gantan Kita kan lihat di dua putaran terakhir Dua putaran terakhir Apa yang terjadi dengan Arif Aditya Nampaknya Arif Aditya 43 Harus merelakan persaingan daerah depan Ia tinggalkan karena mungkin Dari kuda pacunya Yang saat ini masih belum mampu Berparung di tarisan depan Rodi Trijaya bersama Bayu Aditya Menyisakan satu putaran terakhir Di sisa satu putaran terakhir Kita akan tunggu pergerakan Rodi Trijaya Bayu Aditya Dan kemudian ada Dedet Gantar Dedet Gantar yang saat ini mempunyai laju yang cukup baik Di mana dirinya memulai start dari Posisi Yang pertama Dapat pergerakan dari Bayu Aditya Sedara-sedara sekalian Bayu Aditya Yang saat ini berbagi posisi Dan beberapa saat lagi Dekat-dekat akan segera dikibarkan Kita akan sambut Venus Di posisi pertama Bayu Aditya Rudi Trijaya Dedet Gantar Kemudian ada Bilas dan Apakah Irfan Octavianus Terima kasih telah menonton! Untuk para penonton yang mohon Kelir area kembali Yang masih berada di dalam area lintasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!